Hai everyone welcome to labaik bongca Sun Ho bertanya apakah dia bisa melihat bintang dari sini Ayah jawab ya tentu aja bisa Kemudian ayah mengajak Sun Ho pulang Tapi Sun Ho malah melepas tangan ayahnya Rupanya itu semua cuma mimpi guys Ayah pun bangun dan ternyata Sun Ho masih dalam kondisi yang sama Ayah mendapat telepon dari ibu yang bilang bahwa ibu menemukan bukti baru Melalui sebuah perpustakaan yang dikunjungi Sun Ho hari itu Adiknya Sun Ho membawa teropong bintang ke kamarnya Sun Ho Karena abangnya mau banget melihat bintang Dia pun berusaha memantau bintang dari balik jendela Dan kayaknya lumayan bisa terlihat sih Adiknya pamer kalau teropongannya udah jadi Makanya itu abangnya harus cepat bangun Waktu si adiknya mau pergi dia melihat tangan abangnya bergerak-gerak Kagarlah dia tapi buat mestiin lagi Si adik memantau sekali lagi dan ternyata benar jari abangnya bergerak lagi Adiknya buru-buru kabur buat manggilin dokter dan orang tuanya Ibu langsung ngajak Sun Ho ngomong apakah Sun Ho bisa mendengar suara ibu Sun Ho terus-terusan ditanyain berharap bisa menjawab pertanyaan mereka Ayah minta Sun Ho buat bertahan Ini waktunya Sun Ho untuk bangun Semua menunggu dengan segudang harapan Dokter juga masih memantau Lalu nih matanya Sun Ho yang masih tertutup Kemudian perlahan-lahan terbuka guys Akhirnya kembarannya Ray bangun juga nih guys Sorry ya aku gak spil serumit apa ibunya menyelidiki kasus anaknya ini Karena aku gak begitu masuk sama genre kriminal-kriminal yang banyak teka-tekinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton